Seperti yang terpantau di pasar tradisional Kojo yang berada di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Harga minyak goreng kemasan saat ini sudah turun dari 20 ribu rupiah menjadi 14 ribu rupiah per liternya. Namun sayangnya keberadaan minyak goreng sulit didapat. Menurut informasi, perpedagang hanya mendapat jatah 2 karton seminggu dari supplier. Padahal kebutuhan akan minyak goreng melebihi jatah tersebut. Seperti yang diutarakan pedagang di pasar Kojo, Ani Sugiyarti, dan Putri Mulyo. Dua pedagang ini mengaku jika harga minyak goreng sudah turun, namun mereka sulit untuk mendapatkannya. Ya dapatnya itu sudah turun mas, tapi agak sulit dapatnya. Kemarin itu cuma dapat 1 karton, terus tadi dapat 2 karton. Untuk harganya bu? Harganya belinya, beli saya 14. Perpis, jualnya 14,5. Harapan ibu sendiri gimana bu? Harapannya ya saya, mohon ya kalau saya kulak itu ya enak gitu loh. Kayak kemarin-kemarin dapat saya minta berapa dapat. Jadinya saya jualnya kan bebas. Nggak terbatas gitu loh. Kalau ini kan saya batas tuh, satu-satu dulu. Nanti kan langgaran saya kebahagiaan semua. Bersubsidi ini ada kendala ya, maksudnya ada, enggak, gimana? Kalau enggak, enggak lancar. Jadi kadang ada, kadang enggak. Kalau yang subsidi sendiri harganya berapa bu? Rp14.000. Satu minggu berapa bu? Yang subsidi itu penyalurannya di sini? Kalau dibatesin, kalau itu 2 karton. Iya. Jadi setiap datang 2 karton, 2 karton gitu. Bu, untuk harapan pedagang sendiri gimana bu? Harapannya ya cepat diratakan. Jadi kalau subsidi-nya keluar, cepat. Jadi biar masyarakat bisa menikmati subsidi-nya itu. Pedagang berharap turunnya harga minyak dibarengi dengan ketersediaan stok. Terlebih, banyak konsumen yang membutuhkan minyak goreng. Griswanto, JTV, Madiun.